Trans Puhiri gabung klub Thailand Gelandang Borno FC, Trans Puhiri, bergabung dengan salah satu kesebelasan Thailand, Thaiport Puhiri bergabung dengan status sebagai pemain pinjaman selama satu musim Masa depan Puhiri sempat menjadi tanda tanya ketika Liga 1 2017 berakhir Sempat dikaitkan dengan klub asal Malaysia dan Kroasa, Gelandang berusia 22 tahun itu justru bergabung dengan Thaiport Akan tetapi, Puhiri tidak bergabung secara permanen Borno FC meminjamkan Puhiri agar seng pemain mendapatkan pengalaman di level yang berbeda Borno FC ingin Puhiri lebih berkembang sebagai pemain Hal itu tidak dapat diadapatkan ketika tetap membela kesebelasan berjuluk Pesut Mahakam itu Bukan tanpa alasan, Thaiport merupakan klub yang bermain di divisi teratas Liga Thailand Klub tersebut mengakhiri musim di peringkat ke-9 pada musim lalu Pemain asal Papua itu telah berada di markas Thaiport untuk finalisasi kontrak Kepindahan Puhiri juga telah disetujui oleh manajemen Borno FC Kepastian bergabung dengan Thaiport membuat Trans Puhiri mengikuti jejak ke Yuji Utomo EKS pemain Persija Jakarta itu telah bergabung dengan klub divisi 2 Liga Thailand, PTT Rayong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!